hai 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 oke bro oke saya tanggulnya apa ini bro ah panggil bro juga nggak masalah panggil adik juga nggak papa eh masih muda loh Iya sama saya juga masih muda saya baru 17 saya 16.5 menuju 17.5 sisanya isa namanya apa ini main red si tinjak ini namanya iya benar tapi kalau nama yang biasa dipanggung Deantaraja apa nanya Deantaraja 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 Deantar mantep mantep keren udah biasa manggung ya ah begitulah Om tapi dulu sekarang sempat vakum hampir berapa lama ya kovid lah semenjak kovid oh iya semua semua kena kan imbasnya kovid apa-apa it's ok tapi yang penting udah berarti mental tampil ini udah luar biasa jam terbang nggak cek ya dong sampai jam terbang nggak bisa berbohong bro Iya kan itu paling penting penyanyi itu yang paling pentingnya jam terbang karena kita akan selalu belajar dari kekurangan kita setiap kali kita tampil ya kan bener-bener masih selesai tampil kita akan evaluasi kayaknya tadi saya kurang ini supaya penampilan berikut ah kita coba lebih baik lagi lebih baik itu kan that's right ini nih dia itu yang itu yang kadang-kadang kurang dimiliki anak-anak muda jaman sekarang jadi main tebas kelas aja begitu akhirnya begitu dapat panggung baru sadar bahwa saya belum siap ternyata panggung saya belum banyak ya kan jadi panggung banyak itu penting ternyata untuk meningkatkan banyak hal yang kita tingkatkan percaya diri apa ya teknik Iya kan semua kita tingkatkan semakin sering kita tampil Oke ya saya juga sebagai bukan penyanyi ya masih penyanyi namanya ya karena masih belum begitu banyak mengagumi gitu jadi kalau belum banyak pengagumnya berarti penyanyi tapi kalau sudah banyak pengagumnya namanya penyanyi gitu jadi saya pengennya sih itu Oke saya baru tahu itu dari saya saya maunya sih tekniknya dari awal aja dari dasar karena apa saya memang belajar jujur bukannya sudah walaupun sudah pernah jadi dipanggung tapi saya masih merasa saya masih belum paham sebenarnya teknik bernyanyi itu seperti apa gitu namun yang saya ketahui Islam ini hanya otodidak aja barangkali nanti manfaatnya buat anak saya kebetulan anak saya yang pertama ini ya bakatnya ke sana jadi udah mulai kelihatannya kelihatan kelihatan banget jadi kalau saya nggak membimbing dia dengan bener waduh kayaknya sangat disayangkan sekali kalau nggak dibimbing gitu bakal nyesel di kemudian hari ya kan ya bener-bener wah ini orang tua begini nih yang baik paling keren ini bisa aja ya bener loh kalau kita udah tahu anak kita mau kemana ya kita bimbing dong wak tanpa paksaan ya udah jelas iya akan nggak mau maksa anak kita kan jangan-jangan dia buat sesuatu yang dia nggak inginkan nggak enak juga betul kalau saya prinsip saya begini bro yang itu sebenarnya sama dengan hal-hal lain contoh kayak gitar bro kalau kalau main gitar pasti bro akan cari tahu juga tentang gitar betul iya kan supaya kalau terjadi sesuatu let's say sales Oh berarti gua harus stem dulu dulu berarti harus belajar cara stem dia ya kan dengan begitu kamu akan apa bisa menyelesaikan permasalahan itu ya kan karena kamu ngerti tentang gitar iya iya Oke sama kalau bro suka motor bro kan nggak mau sedikit-sedikit ada ke apa kerusakan semua ke bengkel iya kan iya benar kita bisa kok kita tahu tentang motor kita akan Oh kayaknya ini salahnya disini saya perbaiki disini nah ini sama banget yang nyanyi karena ini kan alat instrumen instrumen kita adalah hebatnya alat instrumen kita adalah tubuh kita langsung iya ya tapi kita nggak bisa lihat apa yang terjadi di dalam iya betul iya kan tapi kalau kita ngerti apa yang terjadi bisa jadi nanti begitu terjadi permasalahan kita akan bisa memperbaiki diri kita sendiri saya nggak nyampe itu yang ada tinggal harusnya masih diri saya itu berarti asam tinggong ada yang salah Oh mungkin bisa benerin dulu Oh ini saya benerin dulu akhirnya kita bisa memperbaiki diri sendiri itu penting banget Hai Oke siap loh Nah kita akan mulai dari dasar yang paling awal ini yang harus semua penyanyi tahu pertanyaannya begini suara kita itu bagaimana diproduksinya kenapa sampai suara itu ada bagaimana apa yang terjadi sampai suara itu ada bro tahu enggak belum belum Oke itu oke that's good simpelnya suara kita ada karena ada nafas yang menggetarkan pita suara Oke jadi suara kita tercipta karena ada nafas yang yang menggetarkan kan kita ada pita suara di dalam sini benar-benar nah si nafas yang menggetarkan pita suara depan setelah suara bergetar dia akan menghasilkan bunyi sama kayak gitar itu kalau senarnya salah satu bro petik dia akan bergetarkan ya Hai baru dia keluar bunyi betul-betul nah berarti dalam hal ini hal yang paling penting sebenarnya adalah sumber energinya kan sumber tenaganya apa sumber energi dinyanyi yang tadi yang menggetarkan pita suara apa namanya nafas-nafas Iya kalau kayak gitar sumber energinya adalah jari kita karena dia yang metik Iya ya kan berarti yang paling penting cuma nafas bro yang harus kita latihan itu nafas dilatih berulang-ulang berulang-ulang sampai kamu masterize bukan sekedar tahu bukan sekedar dibuat sekali dua kali no nggak akan pernah berhenti sampai kamu masterize ya ya jadi nafas karena dia yang paling penting dia akan kontrol semuanya oke oke saking pentingnya nafas itu nah karena nafas yang paling penting dasar banget yang paling dasar yang harus dilatih adalah nafas berarti yang harus kita benerin pertama adalah pernafasan kita Oh ya udah pernah dengar tentang pernafasan diafragma udah pernah pernah udah pernah udah 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 bisa bisa dilakuin belum ah belum belum tahu itu dari diafragma itu harusnya dari mana ngambilnya itu masih belum nah ini penting banget ini oke bro gitarnya bisa dilepas dulu nggak kita karena kita mau nafas dulu oke ya oke duduknya tegak aja relax ini pas banget karena perutnya saya bisa lihat that's good oke simpelnya pernafasan diafragma itu simpelnya begini Hai kenapa disebut pernafasan diafragma karena dia melibatkan otot yang namanya diafragma kan yang ada di dalam perutnya di dalam perut kamu dia oke ya sekarang kita coba orang sering bilang pernafasan dada ya oke kita coba intinya satu bro semua pernafasan bisa digunakan untuk nyanyi karena yang penting ada nafas kita suara bergetar itu aja kan cuman kita mau lihat yang mana yang lebih enak kayak gitu ya lebih yang lebih nyaman untuk kita itu kan kita mau nyanyi sambil nyaman kan nggak boleh nggak mau tertekan ya oke kita coba sekarang saya mau kamu pegang dada kamu terus kamu tarik nafasnya lihat saya ini tangan saya ini akan diangkat naik naik karena dada saya naik coba kamu ikutin good tahan 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 terus kamu lepasin sedikit demi sedikit lepasin sampai habis kalau udah habis bilang oke udah habis oke nah waktu kamu tarik nafas gini sekarang satu kali lagi saya mau kamu tarik nafas terus kamu tahan terus kamu cari rasa apa yang kamu rasain rasa tegang ke atau rasa dadanya kayaknya berat banget 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 atau apa terserah apa yang kamu rasa kamu ingat ya rasanya oke udah ingat lepasin lepasin aja udah oke apa yang kamu rasain kayak berat di perut sih yang ini di dada sini yang di dari sini apa yang kamu rasain waktu kamu nafas tadi di sini agak sedikit agak kerasa ketekan gitu oke oke ketekan sikit saya mau tanya yang paling penting nyaman enggak kamu rasa pas ditahan itu enggak nyaman oke oke cukup ya yang tinggal udah jawab ya oke sekarang dengan tetap tegak gini sekarang kita mau belajar yang namanya pernafasan diafragma oke nah bedanya pernafasan diafragma ini kita buat jadi simple banget ini supaya kamu langsung ngerti banget simpelnya adalah pernafasan diafragma ini kalau yang tadi dada kan dada kamu yang terangkat nah sekarang dada kamu enggak akan ada apa-apa lihat ya waktu saya pernafasan diafragma simpelnya adalah yang waktu saya tarik nafas dada saya enggak terangkat lihat hanya yang maju perut saya ya dada saya enggak ada apa-apa kan saya udah tarik nafas tadi oke ya saya gini dikit deh lihat ini ya perut saya nah oke lihat tangan saya akan didorong saya akan tarik nafas 123 kamu lihat ada pergerakan di tangan saya nah ya ya eh simpelnya cuma begitu simpelnya begitu ya jadi kamu bayangin begini deh waktu kita tarik nafas kan nafas kita masuk ke paru-paru bener ya iya betul nah sekarang saya mau kamu bayangin kan paru-paru ini lumayan panjang ya begini kamu bayangin nafas kamu waktu kamu tarik itu masuknya di paru-paru bagian bawah oke oke karena kalau masuk di peru-paru bagian atas leher kamu akan eh leher dada kamu akan naik kalau dia masuk di bawah perut kamu yang akan maju oke kita coba kamu pegang perut kamu tangan kamu pegang perut oke that's good ingat bro bayangin masuknya ke tangan kamu situ jadi tangan kamu situ harus didorong keluar perut kamu akan memutar oke tegak duduknya tegak oke good that's good tarik nafas siap 1 2 3 nice kerasa ya oke relax lepasin lepasin dulu oke sekarang saya mau kamu tarik nafasnya pelan-pelan jadi perutnya akan naiknya pelan-pelan jangan dikagetin dulu jangan dikagetin dulu siap tarik nafas badannya tetegak dadanya harus terangkat dadanya harus terangkat iya tegak siap tarik nafas 123 good relax bayar-bayar goreng dikit jangan dulu lepasin tapi oke terus kamu lepasin that's good that's good satu kali lagi sekarang kamu tarik nafas enggak papa agak cepet kayak tadi yang kamu ya tapi nafas cepet tapi kamu tahan perutnya ditahan biar aja membesar siap tarik nafas dua tiga nice tahan tahan relax aja tahan tahan baru kamu lepasin pelan-pelan siap lepasin pelan-pelan kalau udah habis bilang aja oke sekarang saya mau tanya kamu jawab jujur ya apa yang kamu rasa yang yang tadi yang kamu rasa eh apa apa namanya ke apa apa namanya eh di dada tidak ada itu yang ke ke dorong itu ada rasa enggak ada rasa begitu enggak kayaknya lebih enak yang di perut Oh nyaman dada kamu rasa nyaman nyaman karena hanya kayak perut yang naik-naik turun ya bener Iya jadi otot perut saya kayak merasa kayak ada pengempisan dan penyempapan namanya pengembangan gitu iya jadi kamu rasanya badan lebih nyaman lebih nyaman Oke that's it kamu yang jawab sendiri ya artinya sekarang kamu udah bisa putuskan kamu mau pakai kalau kamu mau nyanyi menurut kamu mau nyanyi pakai mana ya pakai nafas yang mana yang ini tadi yang sesak rasanya atau yang perut yang enteng ya menurut kamu kamu akan pilih yang mana Hai dengan yang perut yang enteng aja ya oke masuk akal kenapa kamu bayangkan waktu kamu tarik nafas udah sesak tadi terus kamu mau nyanyi bayangin sesaknya rasanya dengan yang tadi perut pada saat kamu tarik nafas dengan perut kamu ngembang relax aja enggak ada sesak jadi tenang aja bayangin pada saat kamu relax tentu saja kamu nyanyi suaranya kan relax juga relax Iya iya that's good simple banget ya tapi itu sangat luar biasa yang harus kamu buat adalah kamu buat itu berulang-ulang supaya nanti nafasmu udah kuat banget kamu mau ngapain aja itu jadi gampang banget ya apalagi contoh hormonal tinggi itu kan perut kamu harus benar-benar support kalau enggak nanti susah banget mau nembak nada tingginya Oke nah sekarang kita akan coba langsung gunakan jadi pernafasan diafragma itu tadi kita akan coba langsung kita praktekkan dengan nada nada oke oke siap ya relax aja bro siap santai santai coba kamu nguap dulu ikutin saya ya oh iya that's good itu supaya suara kamu jadi relax dulu kita bangunkan dulu suaranya ya kan oh iya that's good oh oh nice Oke kita mulai bro santai aja seperti saya bilang bayangin tidak pokoknya enggak ada apa-apa ini kita cuma latihan nyantai betul fokusnya di perut siap-siap Oke setelah nafas selalu kamu rasa perut kamu yang ngembang karena kita mau rasa kamu saya mau kamu rasain benar-benar support yang saya bilang tadi semuanya akan dikontrol oleh perut kamu nyanyi yaaah dari dari perut bukan dari yaaah bukan dari leher kita mau mau hilangin itu oke 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 saya yakin suara kamu pasti enak kita coba Nah kita mulai dengan yang very simple ini enak ya gini doang kamu kamu nyanyi kau gini hiaa ho 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 hai ya that's good nadanya udah bisa sekarang saya mau kamu rileks jangan pikir kamu lagi nyanyi bayangin kamu lagi latih perut kamu aja pagi latih support diafrawa Jadi waktu kamu c Akhir kamu membang-mbang terus gini terus dibiarkan relax bro langsung? iya oke that's nice relax aja gak usah tahan panjang kamu langsung turun ya that's nice oke nah sekarang saya mau ada satu kebiasaan yang harus kita rubah adalah leher kamu gak boleh begini harus tenang ya kayak liatnya kayak gini jangan diangkat lagi ya oke sama kamu nyanyi semuanya oke that's good relax kalau kamu bisa tambah sambil senyum sedikit akan lebih enak oke siap that's nice relax bro nice fokus di perut ingat hanya fokus di perut jangan lupa tarik nafas dulu oke relax oke tangannya satu pegang perut dong supaya kamu tahu bahwa kamu lagi fokusnya di perut bagian ini gak boleh karena bagian ini gak boleh tegang harus seperelem Ya, that's it. Saya mau serileks itu. That's good. Jangan lupa tarik nafas yang paling penting. Tarik nafas dulu. Nice. Fokus. Rasa di perut saja. That's good. I like it. Relax bro. Goyang-goyang dikit. Nice. Senyum dikit. Saya suka, that's nice. Masih bisa. Wow. Kamu pasti tenor ini. Santai bro. Hehehe. 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 Oke. Oke, relax sedikit. Relax sedikit. Relax sedikit dulu. Relax sedikit. Ingat hanya perutnya yang ngembang waktu kamu. Hehehe. Gitu dia. Hehehe. 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 Oke saya tahu ini udah tinggi, tapi saya tahu kamu masih nyampe karena suara kamu pasti tinggi. Relax bro, sekarang saya mau kamu bayangin begini, kamu bayangin begini ya, udah diperutkan, perut kamu udah tetap ngembang, terus kamu bayanginnya begini, suara kamu seperti pindah tempat, kan dia dari sini ya, Itu kan lumayan tinggi, lumayan jauh kan, itu yang rendah kamu rasain suara kamu di sini, Terus waktu dia lompat ke atas bayangin suara kamu ada di atas kepala begini, Gitu dia, coba. That's good, masih bisa, relax. Langsung di atas. Oke. Relax, tapi mukanya jangan. Santai aja, santai aja. Oke. Relax, ulang sekali lagi, tempatnya sama. Fokus, relax. Oke, satu lagi. Ayo, ulang-ulang. Kenapa? Karena kamu udah takut duluan, saya tahu kamu masih nyampe. Oh iya. Tadi kamu udah, oh, itu enggak boleh. Santai. Harus percaya Saya pasti bisa Saya pasti bisa Oke Yang penting perut saya tetap kembang Dan Suara saya langsung pindah ke atas Oke Coba Santai Langsung ke atas Masih nyampe Terakhir bro Satu kali terakhir ya Relax That's good Sekarang sama temen Tarik nafas dulu Relax Oke That's nice That's nice Sekarang Kamu nyanyinya Sambil tangan kamu Kamu angkat kayak tadi Jadi gitu Masih angkat dikit ya Siap Nyanyi Ya Lebih relax kan Lebih nyampe Relax Oke Cukup Saya tahu kamu pasti bisa lebih tinggi Tapi ini udah tinggi banget masalahnya Ini mas Ini udah sampai di D5 Kalau laki-laki Ini udah tinggi banget D5 Iya Oke Wow Kamu lihat Begitu kamu relax aja sedikit Tadi masih di Masih di cek Kamu udah Ada sepat Kadang kamu udah takut Tapi terlihat Naik Begitu kamu relax Iya Dan terus dirasakan Perutnya itu harus dirasakan terus Nah Itu bro Harus jadi kebiasaan Saim kamu waktu Ngebuat itu Bener-bener udah gak perlu mikir Langsung aja Bener-bener Perut udah buat Apa yang dia harus buat Tanpa kamu pikirin Itu tugasnya Makanya harus dibuat Setiap hari Setiap hari Iya Iya Permasalahan kita adalah Kita suka jadi bagus Kita suka nyanyi bagus Tapi kita gak mau latihan That's the bro Oh iya Banyak orang lagi itu Masalahnya Saya mau jadi bagus nyanyi Saya mau suara saya bisa sampai ke situ Tapi kamu gak mati gak bisa Otot kita gak akan terbiasakan Betul Betul Jadi penting banget Kamu buat setiap hari itu Suaramu bagus Beneran Oh Kamu orang Eh kamu Sumatera Utara ya Betul Batak Memang Memang kita gak Orang Batak itu Tidak bisa kita ragukan lagi Gue Gue gak juga Gue sering ketemu Tapi orang Batak itu Wow Gue masih amaze sampai sekarang Itu gak tahu apakah Udah kebiasaan kalian Disana Suara sampai bisa Begitu ya Itu luar biasa itu Berkat mungkin itu Berkat ya Saya suka itu Bahasanya berkat Hahaha Begitu Berarti berkat itu harus kita pakai Untuk kebaikan dong Betul Betul That's nice bro Itu Saya suka banget Karena kamu langsung aplikasinya bagus Jadi udah Kamu rasa kan Gak ada kecekiknya Itu enak banget Karena kamu ada Bener Itu dia Plong Nah Itu Ini kalau sampai kita Post ke Youtube nantinya Seizin kamu ya Seizin kamu Kalau sampai kita Silahkan Banyak banget yang akan belajar Dengan cara kamu yang relax tadi Jadi begitu kamu Gak Tegang Jadi Kita biarkan kamu tegang begitu Nanti Pas tingginya pasti kamu akan rasa susah banget Jadi begitu kamu udah Oke leher gak diangkat Tetap tenang Itu Enak banget sampai tinggi Luar biasa Yang orang bata Bisa aja That's good Itu Itu yang saya bilang Itu Itu dasar kelihatan Tapi Hanya itu yang kita akan buat Kalau kita mau latihan vokal Kamu buat itu Nafas kamu akan semakin baik Semakin baik Dan itu Suara kita akan semakin baik Terus Ini pelajaran buat Siapa yang nonton nanti Latihan aja Ya kamu Kalau kamu gak latihan Gak akan bisa Bagaimana perut kamu bisa Ototnya bisa Nopang kamu untuk Pada saat kamu gak lati Nah bisa Kita gak bisa Maksa dia untuk Kita pada saat kita gak latihan Jadi harus dilatih terus Cara latihannya simple banget Cuma kayak itu Betul Adanya cuma Simple banget That's nice Oke Nah itu Oke Kamu udah dapet Nafasnya That's good Kamu tinggal biasakan Ya Supaya Bener Dada kamu udah gak Ikut serta Ya Betul Kadang-kadang ada masih ada Suka mau Mau Nekan Nekan Dada Itu yang kamu Hilangin sampai Bener-bener relax Nanti Ulang-ulang Kamu ulang-ulang terus Dan kebiasaan yang tadi Angkat layar Bener-bener harus dihilangkan Coba pelakaran Iya Sekarang Kita coba dengan Nyanyi dong Oke Oke Nyanyi apa kita Bebas bro Kamu mau nyanyi lagu apa Kita akan Dengar Kita lihat apa yang bisa kita kasih masuk Kalau udah bagus ya Mau bikin gimana lagi Ini nanti yang mau saya tanyakan Pas di rap saya gak nyampe Oke Ini pengen tekniknya Lying beside you Hearing the dark Feeling your heartbeat With mind Softly you whisper Your song sincere How could our love be so bland We sail on together We drifted apart Believe what I say So here I am With open arms Hoping you'll see What your love means to me Open arms Begitulah kira-kira Oke That's good Lemulus Oke That's good That's good Kamu tau gak apa Kamu gak nyampe Ini penting banget Ini kan Kita mau aplikasi kan Tadi kan Itu kita masih vocalizing Itu namanya vocalizing Vocalizing Pada saat Enak Vocalizing itu adalah Cara kita melatih vokal kita Tapi At the end Ujung-ujungnya adalah Kita harus aplikasikan ke Saat nyanyi Betul Ya kan Nah Ya Menurut kamu Apa yang terjadi Sampai kamu tadi Nyampe sih Tapi Gak nyaman Kenapa Menurut kamu Jadi kalau menurut saya sih Emang bener Jadi Di nafas saya itu Kayak udah ngos-ngosan gitu Jadi Pas mau nembak Di nadanya Udah gak ada Udah gak ada pelurunya gitu Analisa kamu Betul sekali Nah Permasalahan kamu tadi Adalah Bener Semuanya itu Cuman karena nafas Iya Jadi waktu kamu mulai nyanyi tadi Itu yang tadi kita latihan Itu gak kamu aplikasikan Nah Itu masalahnya Makanya Hubungannya antara suara Dengan perut kamu Langsung putus Jadi Aku bilang Begitu hubungannya putus Dia langsung keler Makanya kamu langsung kebanyakan Gitu rasanya Iya Ngerti? Nah sekarang Kita coba benerin Dengan cara simple Iya Bro coba Coba kamu Nada pertama Sama dari refnya doang Coba kamu Nyanyiin Kata-katanya apa Nada pertamanya So now I come to you Oke sama ya So now I came to you Atau I come I come I come ya Oke J-O-M-E kan Iya Oke Hanya ini doang Gak usah pakai gitar dulu Kamu relax Tenang Tenang Relax Gak apa-apa Kamu pegang aja gitarnya Kamu pegang Supaya kelihatan nanti sebentar Kamu pakai gitar Memang itu susahnya Nyanyi Kalau dengan gitar Kalau kamu belum Biasakan nafas kamu Nanti kamu akan terganggu Nafas kamu akan terganggu Waktu kamu fokus ke gitar Nah sekarang Kita kamu tetap di perut Tetap di situ Oke sekarang Saya mau kamu Relax banget bro Coba kamu hanya begini doang So now I come to you Ikutin saya So now I come to you Sekarang kamenya Kamu bayangin ada di sini So now I come Lewat belakang Come to you So now I come to you Oke Lihat kamu rasa gak Waktu kamu kembali Come Itu rasanya di perut Coba kamu rasa Come Ya bener kan Oke that's it Makanya kamu gak teriak Sekarang Saya mau hanya part itu Terus kamu nyanyi Bayangin begini Tarik nafas dulu Perut kamu udah gede Tapi selesai cukupnya ya Tarik nafas Perut udah gede Barut kamu nyanyi So So now I come Eh sorry Ketinggian Coba angkat Angkat yang aslinya Main ikut gimana So now I come to you Oke that's it So Sekarang So Tarik nafas dulu Terus kamu Ingat Selalu Suara kamu bayangin Dikontrol oleh perut kamu Berarti harus terhubung selalu So now I come Gitu doang To you So now I come to you That's it Ringan banget kan Oke sekali lagi Santai Relax Supaya kamu terbiasa Ingat nyanyi itu Masalah pembiasaan Sekarang Biasakan dengan cara yang tadi itu Yang nafas kamu masih kuat So now Lihat selalu arahnya begini So now I come Nyanyi Relax So now I come to you Oke segitu aja Sekarang saya mau kamu Dengan cara yang sama Kamu coba pakai gitar Tapi tetap fokus Harus tetap Sekejarnya kamu sama Jangan sampai gitar Ya So now I come to you With open arms Nothing's to hide Leave what I say So here I am Salah Oke So here I am With open arms Hoping you'll see What your love means to me Open arms Bisa nafas Nah Oke Oke Tip Nah Tapi kamu lihat Jauh banget bedanya Kamu udah gak teriak Udah lebih enak Cuman Makanya saya bilang Gak mungkin bisa langsung berubah satu kali Kamu harus latih dulu nafas Seperti kayak tadi Oh penuh Udah habis nafas kamu kan Jadi jangan Caranya latihannya begini bro Di awal-awal ini Kamu gak boleh Maksain diri dulu Iya Maksain diri tuh begini maksud saya Kamu tahu nafas kamu udah gak ada Tapi kamu pasain untuk terus nyanyi Iya iya Itu itu namanya Kalau Kalau saya mikir Kalau saya selalu mikirnya itu Itu kamu membodohi diri kamu sendiri Kalau abis nafas saya tarik nafas Jangan terlalu Untuk sekarang Jangan mikir dulu bahwa Enggak saya Saya bisa panjang Saya bisa panjang Jadi saya terus No Iya iya Itu Itu kebiasaan yang paling gak baik Pada saat udah habis nafas Terus kalian paksain untuk tetap terus Karena pada saat Karena udah gak ada nafas Akhirnya Sorry Akhirnya kamu cari energi dari tempat lain Udah bukan dari perut lagi Betul Dari leher Oke saya Kamu pikir dari leher saya bisa dapat tenaga Padahal gak akan dapat tenaga Kamu justru jadi jelek Iya kan Iya Bener Bener Makanya dilatih nafasnya supaya kuat Tapi sekarang Jangan dulu Maksain Kalau udah habis nafas Tadadadah Nggak apa-apa Tarik nafas aja Santai Nggak ada kesalahan Ngerti ya Jadi jangan Karena tadi di awal pun Kelihatan banget Ada satu Satu frase yang Kamu udah gak ada nafas Tapi kamu paksain terus Akhirnya jadi Suaranya jadi keringan gitu Iya betul Iya Oke Bro santai Relax Relax Kita coba terakhir Satu kali Saya mau kamu Relax dulu Tenang Hanya part refnya Kamu nyanyiin Ingat Begitu habis nafas Tarik nafas Nggak boleh Nggak boleh Kamu sampai Sampai maksa Begitu Nggak boleh Berarti udah habis nafas Nggak boleh Iya Terus Selalu ingat Selalu rasanya begitu Siap Ref Jangan lipaksain So now I come to you With open arms Nothing's to hide Believe what I say So here I am Open arms Hoping you'll see What you love means to me Open arms Oke 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 Saya tahu masih Masih ada rasanya segitu Karena nafasnya masih Terlalu kuat Tapi Kamu buat aja Beberapa hari ke depan Kamu akan rasa enak Nantinya itu Ini aja udah enak banget loh Memang Memang Bedan banget Tapi enak banget Tapi enak banget Tapi enak banget Sekali ya Tapi saya gak wacana Itu enak banget loh Suara kamu pas Gitu-gitu Enak banget Kamu harus biasakan gitu ya Makanya kamu biasanya Saya anjurkan kamu Untuk biasain nguap Jadi Supaya kamu terbiasa untuk Nyanyi itu bukan Tapi Itu kan beda Beda kan suara Biasa Bersambil Bukan Karena pada saat Kamu nyanyi nada tinggi Kayak tadi Terus kamu Itu kamu Lagi neken Maksa banget ya Tapi pada saat Biarin tubuh kamu bebas Pasti kamu akan enak banget Betul-betul That's it Gila itu Kamu bilang gak nyampe kan Akhirnya sekarang udah nyampe Nyampe ya Dengan Enak Berarti kamu latih apa Nafas itu doang Nafas Nafas dilatih terus Tarik nafas Turut ngembang Terus cuman Lepasin sedikit-sedikit Isha Tarik nafas Iya Kayak orang Nyemprot Nyamuk Itu bagus banget Baru kamu tinggal Yang tadi Ulang dengan Pakai nada Contoh yang tadi Sampai kamu bisa nahan Sampai kamu bisa nahan contohnya Kamu Mungkin awalnya cuman Habis Habis Kamu tak main panjangnya Tapi selalu berhenti sebelum nafas kamu habis Lihat gak boleh gini Kebiasaan buruk ya Dipaksain terus Jangan Gak boleh begitu Berhenti pada saat kamu masih nyaman Masih nyaman Oke Itu teknik Thank you so much ya bro Berarti udah diizinkan untuk dipost ya Silahkan om Silahkan Berarti banyak Tuhan berkati selalu ya Sukses selalu Amin Tuhan berkati juga om Thank you Amin Thank you om Bye 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 bye